Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam semua sedulur Ganas Tiyoko Terima kasih yang sudah berkenan hadir Di malam hari ini Untuk mencari keberadaan Mas Ganas Tiyoko yang saat ini Sedang hilang atau belum ditemukan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Untuk Mbah Broto Terus ada Omega Misteri Mbah Bongso, Mas Ima Meriadi Mbah Gala Sustri, Mata Senjat Dengan misteri, alat-alat misteri Dan Gudal Production Saya ucapkan banyak terima kasih Karena teman-teman semua ini Sudah menyempatkan waktu yang Khusus ini untuk tim GASI Ini kami sangat benar-benar Terima kasih Karena tim GASI sendiri sedang kebingungan Karena sudah sekitar 2 hari Kita kehilangan jejaknya Mas Ganang Dan untuk Malam hari ini sebelum pencarian Saya harap untuk briefing terlebih dahulu Karena briefing penting ya Takutnya nanti sudah di lokasi Justru tidak terkendali ya Dengan adanya briefing nanti kan bisa Berkonsep pencariannya seperti apa Terus harapannya tidak ada kendala-kendala Atau hal-hal Yang membahayakan Karena disini sendiri Kabar dari Tuhan Akin ya Ini Yang mencari justru Jilang satu persatu Saya berharap Teman-teman semua Nanti pada saat pencarian Juga memikirkan Masih Masih-masih ya Karena ini Saya minta tolong Kami tidak menjamin Keselamatan jilangan semua Ya yuk kita Rangkul bersama Semoga tidak terjadi apa-apa Amin Amin Dijalankan Justru pihak Wisdom Mandolace itu Mencuri kemas kanan Itu garis besarnya ya Saya tulis dulu ya Mungkin ada tambahan dari mas provok Saya mau pergi bisa dulu Takutnya ada ya Dia ini bisa dikatakan Sebagai Tuhan Tuhan sesat Ataupun Raja Mungkin saja ada Istilah-istilah yang nanti Kita temui loh Misalnya Beneran Bertanya pada malu Sekitar Tispo Mandolace Kenalnya Gondomayik Ya itu sama Itu sama ya Saya singat ya GM ya Dan disini Dia itu memiliki Susunan kepemimpinan Susunan kepemimpinan Yaitu Ada seperti Yang mereka sebut itu Malekat Malekat palsu Itu adalah Golongan bangsa goib Yang memberikan Fasilitas-fasilitas Kekuatan kepada Nabinya Nabinya itu Yang sering kita sebut itu Kanjeng Panggilannya kanjeng Itu dari Golongan manusia Itu ada tiga Dan setiap Nabi itu memiliki Dua Malekat pendamping Mungkin bahasa Gambangnya Kodam gitu Jadi Disini Untuk Wismu Mandolace Sendiri memiliki Tangan kanan Yaitu Sang Kawang Sang Kawang Dia itu Penjaga bentengnya Sedangkan Menjepul Jadi Yang memiliki kunci Dari benteng itu Adalah Sang Kawang Nah kemarin Mas Gasi itu Berusaha Untuk Mengalihkan Perhatian Sang Kawang Tetapi Justru Dia malah Menghilang Mungkin saja Terjadi karena Jumlah pasukan Dari Sang Kawang Ini terlalu banyak Ataupun Kekuatannya Yang memang Tidak sebanding Jadi ini Perlu dipertimbangkan Jika nanti Berhadapan Sang Kawang Berhati-hati Ini yang paling Kuat Dari Makhluk-makluk Yang sudah pernah Kita Jumpai Dan Sang Kawang sendiri Menetap Di benteng itu Tidak mengikuti Para nabi Hanya sekedar Memberikan info-info Saja Seperti itu Dan ada 6 malaikat Totalnya Satu yang Mengikuti Nabi Dirsan Dirsan ini Ada 2 malaikat Disini Yaitu Malaikat Malaikat Burdana Burdana Dan Kaliswa Jadi Mereka Jadi mereka ini Sejatinya Mengikuti Keberadaan Dirsan Tetapi Di momen-momen Seperti ini Momen-momen Perang Seperti ini Tidak menutup Kemunggulan Mereka Terjun ke dalam Lapangan Bisa juga Barangkali Menemui Nabi Dirsan Di sekitar Lokasi itu Yang kita Eksekusi saja Gak apa-apa Ya Jangan main aktif Sendiri Otomatis Itu pasti Yang penting Kita tangkap dulu Keberadaannya Kita amankan dulu Nah Ini juga Berhati-hati Mereka Walaupun manusia Tapi mereka Dilindungi oleh Dawa Lugini Tidak menutup Kemungkinan Serangan tenaga Dalam Dan lain-lain Itu bisa keluar Dan Ada lagi Disini Nabi Jadmiko Ini memiliki Dua Pendamping juga Yaitu Geros Dan Mas Wari Sama Perbedaan Dari Dua Ini Nabi Ini Hanya Tujuannya Saja Tujuan umumnya Pasti menyesatkan Tujuan yang Khususnya Untuk Nabi Kirsa Jadi Itu Membuat Perceraian Misalnya Kalau Ibaratnya Kalau Dukul Misalnya Itu Ada Orang Mau Apa Namanya Ngikut Yang Dia Tawarkan Itu Perceraian Tujuan Misalnya Ada Masalah Keluarga Pasti Disuruh Cerai Itulah Untuk Jadmiko Ini Dia Menyuruh Hubungan Satu Darah Misalnya Ada Anak Dan Ibunya Atau Pepaknya Itu Disebutnya Jutu Ya Jutu Nama Lainnya Jutu Juru Tuhan Terus Ada Lagi Satu Disini Nabi Fitri Ini Dia Perempuan Ini Harusnya Laki Laki Tapi Fitri Ini Nga Coba Nah Ini Yang Parah Yang Terakhir Kami Temui Itu Dia Itu Tugasnya Menyebar LGBT Satu Jenis Ya Gay Transgender Terus Biseksual Sama Itu Ini Dilindungi Oleh Ardon Ardon Dan Jupara Tidak Menutup Kemungkinan Tiga Orang Ini Itu Bisa Kita Temuin Nanti Di Lapangan Bisa Jadi Yang Menyekap Justru Ini Atau Memang Berat Dijolik Karena Makhluk Masing-masing Ini Kotanya Berbeda Saya Sendiri Tidak Bisa Menjelaskan Ya Karena Masih Belum Terlihat Jelas Loh Intinya Mereka Semua Ini Kuat Berhati Hati Nah Kami Itu Sudah Berusaha Menembus Benteng Pertama Pernah Kita Lakukan Itu Pancingan Kami Rombongan Tim Ini Memperpencar Mas Gase Sebagai Pengalih Perhatian Sangkawan Terus Kita Mengalihkan Perhatian Ini Semua Ini Maluk Ini Dan Dari Sahabat Goib Kita Berusaha Menembus Benteng Akun Tetapi Kita Kocor Kacir Kaka Ini Terus Mas Gase Kocor Kacir Kaka Ini Sampai Hilang Dan Penembusan Benteng Gagal Karena Memang Kuat Jadi Kita Belum Pernah Melihat Wispom Mandolaja Sama Sekali Ini Jadi PR Besarnya Ini Cuma Kita Harus Sedikit Demi Sedikit Paling Gak Menemukan Mas Ganang Duru Mas Letak Geografis Benteng 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 Sesuai Kutukan Nanti Saya Dekati Lokasinya Paling Gak Gambarannya Ke sana Nanti Kalau Di Lapangan Kita Antar Nah Barangkali Nemu Ini Nemu Ini Nemu Ini Nemu Ini Gimana Caranya Kita Interogasi Kita Dapatkan Informasi Keberadaan Mas Ganang Atau Misalnya Kalau Gak Nemu Ini Sama Sekali Boleh Kita Medium Sasi Di Tempat Sekitar Kira Kira Ada Gak Maluk Yang Menyaksikan Mas Ganah Panas Itu Mas Ganah Menggunakan Celana Panjang Baju Berwarna Putih Jamper 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 Putih Terus Pakai Jamtangan Jamtangan Sama Gelang Barangkali Nanti Ada Benda Yang Ditemukan Di Sekitar Tempat Itu Langsung Laporan Nanti Kita Bagi Ht Disiapkan Informasinya Itu Yang Terakhir Ada Beberapa Lapis Benteng Ini Sebetulnya Benteng Goib Atau Apa Namanya Ya Sijil Kandaka Itu Untuk Kata Pati Darwawalu Sendiri Namanya Berbeda Beda Yang Jelas Itu Memiliki Dikalipisan Lapisan Pertama Itu Lapisan Lubang Berduri Terus Ada Air Kubangan Air Sama Benteng Bajak Yang Di Atas Ada Pemana Sempat Kemarin Kabarnya Sudah Sampai Menyentuh Benteng Bajak Tetapi Terlampar Karena Sebu Ledakan Itu Ledakan Berat Itu Yang Membuat Kita Ini Kacau Semua Maka Dari Itu Dengan Adanya Jidangan Semua Yang Sudah Terkenal Hadir Semoga Saja Beban Yang Berat Ini Bisa Kita Panggul Bareng Bareng Tapi Misu Utama Ini Kita Ini Hanya Pengetahuan Dasar Saja Nanti Yang Terpenting Ketemu Di rumah Dasar Karena Kita Menang Perjumpa Kalau Kita Kehilangan Saudara Kita Benarkan Terpenting Memang Ini Yang Kita Hadapi Sekuatnya Sempat Kita Menggunakan Satu Pusaka Pusaka Baru Kelinting Mas Ternyata Tidak Justru Pusaka Itu Sulit Sekali Dikendalikan Kemarin Kita Sempat Terbaskan Dan Memancing Perhatian Para Makhluk Makhluk Sekitar Ini Oh Keberadaan Ada Ledakan Besar Di Sana Akhirnya Didatang Jadi Sebisa Mungkin Mainnya Halus Jangan Jangan Gemeruduk Atau Mengeluarkan Energi Terlalu Besar Nanti Memancing Perhatian Yang Tadinya Kita Sudah Menemukan Satu Menarik Perhatian Akhirnya Balanya Datang Teman Temannya Datang Mungkin Jenangan Sudah Sering Pencarian Seperti Itu Hal Biasa Tidak Bisa Mengajari Lebih Banyak Lagi Pake Cara Masing Yang Menurut Jenangan Itu Paling Nyaman Dan Akurat Kita Percaya Youtuber Misteri Khusus Di Daerah Ini Sudah Sangat Hadal Mas Jalan Nanti Kita Menyebar Apa Gimana Kita Akan Lokasi Titik Utama Dulu Nanti Kita Briefing Lagi Karena Dilokasikan Lebih Enak Di Sana Ini Di Sana Itu Ada Lokasi Lokasi Khusus Yang Mungkin Dihindari Ataupun Yang Harus Didatangi Sebisa Mungkin Harapannya Cepat Ketemu Karena Ini Sudah Dua Hari Takut 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 Tersesok Lebih Jauh Atau Dimana Semakin Cepat Kita Menemukan Semakin Lebih Bagus Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Siapkan Berbekalan Karena Kami Kondisi Berdesak Ini Adalah Bisa Masa Bisa Apa Pokoknya Ini Kita Beru Istirahat Pulang Langsung Ngumpulin Jandang Sembah Dan Alam Ternyata Hadir Kami Benar Berterima Kasih Mungkin Mas Suatu Kehormatan Terima kasih Bisa Menjaga Diri Bisa Insyaallah Mungkin Ini Cukup Mas Bisa Pimpin Daya Mas Nanti Setelah Ini Kita Bisa Langsung Siap Siap Kita Otw Tidik Awal Dulu Ada Tambahan Dari Yang Lai Mas Sini Mas Biar Lebih Gitu Oh Ya Ini Nanti Bisa Dipoto Ya Barangkali Namanya Lupa Bisa Dipoto Aja Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Di malam Hari ini Di kesempatan Ini Kita Masih Bisa Berkumpul Dan Mudah Mudahan Di kesempatan Ini Kita Bisa Menemukan Tidik Terang Sebelum Itu Langkah Baiknya Kita Berdoa Meminta Kewada Allah Agar Apa Yang Kita Niatkan Dan Apa Yang Kita Perjuangkan Akan Membuahkan Hasil Saya Minta Keikhlasan Saudara-saudara Semua Mudah-mudahan Doanya Dijabah Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati siap-siap belakang pertama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh